bertemu kembali dalam perspektif teknik industri petisi kali ini kita mengupas tentang pasar digital kita mulai dengan data berikut ini adalah sebuah data statistik berkaitan dengan komunikasi di media internet yang terjadi dalam 60 detik atau satu menit data ini bersumber dari visual kapitalis.com saya hanya ambil 7 jenis item media komunikasi untuk empat tahun data terakhir hasil survei visual kapitalis.com kita lihat media online shopping belanja online shopping dengan satuan USD dollar Amerika terjadi peningkatan yang luar biasa dari tahun 2016 sampai dengan 2019 di awal survei ini di tahun 2016 menemukan nilai spend online shopping uang yang dikeluarkan untuk bertransaksi di media online mencapai 203.596 USD naik tiga kali lipat di tahun 2017 kemudian naik lagi di 2017 751.522 2018 meningkat menjadi 862.823 USD naik lagi di tahun 2019 996.956 USD jadi hampir naik 100 ribu setiap tahunnya untuk pengeluaran belanja konsumen melalui online shopping kemudian kita lihat mesin pencarian google kita akan lihat ada korelasi di tahun 2016 dalam 1 menit pencarian sebanyak 2 juta 400 ribu 2017 naik 1 juta 3 juta 500 ribu 2018 naik sekitar 200 ribu menjadi 3,7 Dan 2019 naik Rp100.000.000, 3,8 juta. Online shopping spend di atas ini transaksi yang terjadi dalam 1 menit. Bayangkan dalam 1 menit. Luar biasa uang yang beredar yang digunakan oleh masyarakat konsumen dalam belanja menggunakan online shopping. Kita lihat juga dari Facebook, media sosial yang paling populer dalam 1 menit. Di tahun 2016 ada Rp701.389.000 yang login. Naik Rp200.000 di tahun 2017 menjadi Rp900.000 dalam 1 menit yang login. 2018 naik Rp73.000, Rp973.000 yang login dalam 1 menit. 2019 menjadi Rp1.000.000 pengguna yang login dalam 1 menit. Demikian juga dengan Twitter. Dari Rp347.222 yang tweet, naik di tahun 2017 menjadi Rp452.000. Dan naik lagi di tahun 2018 Rp481.000. Di tahun 2019, survei ini mengubah satuannya menjadi orang. Di tahun 2019 yang melakukan tweet. Yang melakukan tweet dalam 1 menit. Ada Rp87.500 orang. Instagram. Dalam 1 menit, di tahun 2018 ada Rp28.194 postingan baru. 2017 menjadi Rp46.200 postingan baru per menit. Naik sangat signifikan di tahun 2018 Rp174.000. Naik lagi hampir 3 kali 4 di tahun 2019. Naik 3 kali lipat menjadi Rp347.222 postingan baru per menit. Youtube. Banyaknya penonton di tahun 2019 itu Rp2.800.000. 2017 naik hampir 2 kali lipat menjadi Rp4.1 juta. 2018 naik Rp200.000 menjadi Rp4.300.000. 2019 juga naik sekitar Rp200.000 menjadi Rp4.500.000. Yang menonton dalam 1 menit. Kita lihat email. Email yang terkirim tahun 2016 Rp150.000.000. Rp150.000.000 dalam 1 menit. 2017 dalam 1 menit menjadi Rp156.000.000. Naik. 2018 sangat signifikan kenaikannya menjadi Rp187.000.000 per menit. Email yang terkirim. 2019 naik menjadi Rp188.000.000. Email yang terkirim dalam 1 menit. Apa kesimpulannya? Bahwa fenomena bisnis hari ini akan didominasi oleh media online shopping. Kemudian media mesin pencarian itu akan memberi pengaruh terhadap peningkatan penjualan melalui media online shopping. Media sosial juga memberi pengaruh yang signifikan terhadap penjualan di media online shopping. Data ini sudah menunjukkan sekaligus membuktikan kepada kita bahwa pasar digital adalah pasar hari ini dan masa datang. Tantangan pembelajaran dan riset bagi keilmuan teknik industri adalah pengenalan produk, promosi produk, dan pembayaran. Kunci e-commerce dalam perspektif teknik industri untuk menghadapi pasar digital sebagai pasar hari ini dan masa datang adalah pengetahuan dan keterampilan dalam pengenalan produk atau produk knowledge. Kemudian pemahaman dan keterampilan dalam mengemas produk, produk promotion. Dan terakhir, pemahaman dan kemampuan keterampilan dalam merancang sistem pembayaran yang cepat, mudah, aman, dan murah. Ini adalah perspektif teknik industri dalam topik pasar digital. Sampai bertemu dalam petisi berikutnya. Terima kasih.